Sereka mendetik-detik aksi Secret Service atau paspam pres Amerika Serikat menembak pelaku penembakan calon presiden atau calon pres Amerika Serikat, Donald Trump. Para penembak J2 yang memakai rompi hitam itu memegang senjata di atas atap sejumlah bangunan yang mengelilingi podium Donald Trump berpidato. Dari video amatir yang viral Minggu 14 Juli, terlihat ada dua pria yang berada di sebuah atap dengan senapan laras panjang. Usai suara tembakan terdengar, agen Secret Service tersebut langsung melontarkan tembakan hingga tiga kali. Dilaporkan pelaku langsung tewas di tempat usai ditembak oleh agen Secret Service. Dikutip dari CBS News, sebuah sumber mengatakan bahwa pelaku menggunakan senjata rifle bertipe AR. Menurut dua sumber yang terkait dengan insiden tersebut, pelaku penembakan berada di luar area kampanye yang ditutup sekitar 200 hingga 300 kaki dari lokasi. Ia juga berada di atas sebuah bangunan tinggi yang diakini sebagai gudang. Tembakan sendiri sempat mengenai bagian atas telinga Trump yang membuat darah sempat bercecer ke wajahnya. Dua sumber penegak hukum mengungkapkan pelaku ditembak mati oleh sniper dari Secret Service. Pihak otoritas menyelidik penembakan tersebut sebagai upaya pembunuhan. FBI pada pernyataannya mengatakan bahwa mereka yang memimpin investigasi dengan bantuan dari Secret Service dan negara bagian serta agensi lokal. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!